Hai saudara hari ini dari MMG bikin jangkrok dari kayu apa ini mas kayu pantung kayu pantung orang kenal kayu lempung kayu lempung kayu bule satu nama satu kayu tiga nama satu kayu tiga nama ini semua peralatan yang ada di sini nih yang mungkin dari teman-teman yang perlu disiapkan untuk bikin cf juga bur ini fungsinya untuk melobangi Mas ya Iya pastinya begitu Iya jadi pertama-tama kayu sesuai ukuran yang diminati selanjutnya dibentuk menggunakan pisau dengan hati-hati saudara-saudara pelan-pelan aja chef ini dibikin oleh Masuro diperuntukkan untuk semua teman-teman MMG cara proses pembikinan dari jamfrok pertama kasarnya dari ini jadah-jadah kayu dibentuk sesuai dengan keinginan bentuk jamfrok yang diinginkan potongan kasar klik ya setelah itu dengan pelan-pelan merawat-merawat kita dengan cara merawat pelan-pelan aja saudara-saudara seperti ini bentuknya cara merawatnya tajam jadi perlu berhati-hati untuknya dirawat bikin ekornya seperti ini saudara-saudara pelan-pelan tapi pasti ya sambil dirawat terus ujungnya hingga sesuai dengan diinginkan pelan-pelan terus berujung sampai dia itu halus sesuai dengan keinginan setelah itu kita balik posisi kepala jamfrok untuk dihaluskan jikalau untuk memungkinkan kita pakai untuk pisau besar ini dibantu untuk mengecilkan setelah itu dirawat ujungnya seperti ini sampai ujungnya sesuai dengan yang diinginkan bisa dilihatkan mas bentuknya untuk sementara mas nah dari bentuk yang tadi kotak sekarang sudah menjadi seperti ini nah sekarang tetap dirawat sampai sesuai dengan keinginan selanjutnya kita lihat ukurannya ujungnya agak diruncingkan sedikit agak miring untuk gunanya untuk memecah air sudah bisa dilihat ini mas suruh lagi-lagi bikin posisi ujungnya seperti itu jadi untuk membelah air agak di mengiringkan seperti ini sudah sudah mulai kelihatan bentuknya dalam tiga menit empat menit ini dihaluskan sampai sesuai selera dan bentuknya yang bagus nah seperti itu bagian punggung juga perlu untuk di dibetulkan dan dilihat serta diukur supaya senter supaya senter katanya mas suruh posisi nanti laring tidak miring-miring katanya jadi dirawat seperti ini tetap diperhalus hingga sesuai selera nanti baru di amplas ya langsung ya dengan ini alat-alatnya yang ada di sini di amplas dengan ini kita cari bentuknya lebih dahulu ini dalam waktu lima menit nah ini setelah bentuknya selesai seperti ini ya bentuknya selesai seperti ini baru di amplas pakai ukuran amplas kasar ya nomor 80 ini mas suruh lagi menggosok menggosok fungsinya untuk menghaluskan gosokan-gosokan yang dari pisau tadi terus berputar inti gosokan terletak pada mananya mas suruh dari dibawah di perut yang bagian bawah ini yang fungsinya untuk eh saya bisa loncat-loncat atau ngejem ngejem jadi perutnya ini yang membuat intinya ya ini yang bikin intinya jadi kita fokusnya disitu nah ini setelah halus seperti ini baru dipindah ya setengah halus setengah halus sorry sorry ini setengah halus seperti ini kita menggunakan yang lebih halus lagi Iya mas ya bener ya aplas setengah kasar ini dilingkarkan di kayu biar enak biar enak pegangannya nah nanti menghasilkan eh jauh lebih halus dan bagus wah ilmu yang bagus loh ini bisa ditiru semuanya yang para pemula-pemula silahkan kalau mau meniru seperti ini jadinya nah jauh lebih halus bukan dari yang pertama kali bentuk yang asal dari satu menit yang lalu Hai jauh lebih halus lagi dipakainya iya kosok terus bisa mengkilat nanti proses selanjutnya adalah pengeboran oke ini setelah penghalusan tadi nanti setelah ini akan dilanjutkan untuk pengeboran yang digunakan alat ini nanti dibor posisi untuk apa teman-teman eh tengahnya ya untuk tempat keberat keberat dulu ganti dulu matapun ganti matapunnya ganti matapunnya dulu ini saudara-saudara jadi ini saatnya untuk pengoboran guna mengisi tengahnya atau seimbangan recf ya jadi posisinya kurang lebih di sini posisi di kurang lebih seperti ini di lubang seperti ini untuk tengahnya penyeimbang bisa dilihatkan Mas ya nanti lubang seperti ini nah dibawahnya untuk pemberatnya ya untuk pemberatnya oke oke ganti lagi matapunnya ganti matapun untuk pemasangan depan dan belakang oke selanjutnya pengeboran pada ujung kalau kami mau memotong pengeboran penyeimbang akhirnya langsung langsung dan setelah itu bagian depan Bisa dilihatkan mas Untuk depan Dan yang untuk belakang Nah seperti ini Oke Selanjutnya Adalah pemasangan Pemberat timahnya Pemberatnya diambil dulu Pemberatnya Setelah itu Setelah timah ini Kita masukkan ke dalam tengah-tengahnya Timah merica Yang telah dimasukkan Sekarang tinggal ujung Ujung Nah ujungnya kita masukkan Juga sama juga Ini ujungnya juga kita masukkan ke dalam Juga sama Kira-kira jadinya seperti ini Nah jadinya nanti seperti ini Ya Lepas itu kita lem Nah kita lem altiko Kata ini mas Ya setelah itu lem Lem baru Lem baru Atau itu aja Seperti ini lem Yang namanya masih bisa Oke Di lem Atas Ya Seperti ini lem Yang di depan juga sama Di altiko Jadi menguatkan Dari CF tersebut Oke Begitu Jalannya ceritanya Setelah itu mungkin Akan dipilok Dengan Pewarna Seperti ini Ini sudah disediakan Berwarna-warna Sudah putih Merah Hitam Hijau Silver Ya mas Ya Pemilokannya seperti itu Nanti bentuknya seperti ini Secara kasat mata Seperti ini jadinya Secara kasat matanya Seperti ini jadinya Nanti Habis itu dikasih Pewarna Kasih warna-warna Warna-warna semuanya Nanti akan jadinya Langsung aja mas ya Ya Langsung aja ya Iya Jadinya nanti Semuanya seperti ini Tolong diambilkan mas Nah ini setelah proses Pewarnaan Pemasangan skrit Pemasangan skrit Pewarnaan seperti ini Kasih mata Seperti ini Nah Ini Semuanya hasil produksi Humid Bukan hasil Pabrian Jadi semua Angler Bisa membuat CF Dengan sendirinya Dengan mudah Hanya sekitar 15 menit pemakaian Pembikinan Seperti ini Hasil-hasil Khusus Humidnya dari Masuro Dari yang terkecil Besar-besar Dan pewarnaan Semuanya Hasil karya Dari Masuro Pawiro Ini Jadi sudah jelas Sudah jelas Sedara-sedara Untuk meratakan juga Ada tambahan juga Untuk pemerataannya Ini Dikasih bubuk Serbuk Bubuk Untuk meratakan Setelah itu mengering Nanti di Amplas Kembali Nah Sekianlah Pembikinan Langsung Dari TKP Dari rumah Masuro Pembikinan Homemade Dari Beliau Terima kasih Masuro Terima kasih MMB Luar biasa Thank you Sang penting Happy Sang penting Happy Oke Thank you Terima kasih Sekian Wassalam Silahkan coba Dan tes Hasil karya Dari Masuro